Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa menyikapi kewajiban perusahaan membayarkan tunjangan hari raya atau THR paling lambat sebelum lebaran. Hingga saat ini sudah ada 27 perusahaan dan 3 instansi pemerintah yang melapor dan berkonsultasi ke Dinas Tentaga Kerja dan Transmigrasi Jabar. Laporan dan konsultasi tersebut umumnya terkait kemungkinan jumlah THR yang tidak sesuai ketentuan. Ditemui saat kegiatan Jabar punya informasi atau JAPRI, Kepala Dinas Tentaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mengatakan pihaknya telah membuka posko di lima wilayah sejak awal bulan puasa. Hingga saat ini sudah ada 30 laporan dan konsultasi yang masuk, 27 diantaranya berasal dari perusahaan terutama yang bergerak di bidang tekstil dan 3 lainnya dari instansi pemerintah. 27 perusahaan tersebut tersebar yaitu di Kabupaten Bogor, Bekasi, Karawang, Cirebon, Kota dan Kabupaten Bandung, Garut dan Tasik Malaya. Sedangkan instansi yang berkonsultasi yaitu Dinas Tataruang Kota Bandung, Puskesmas Dayeh Kolot dan Dinas Pertanian Jawa Barat. Tetapi kami akan sampaikan ke pemerintah daerah setempat atau ke Dinas Pertanian, gunakan untuk ekologasi program pemijakannya. Jika ada perusahaan atau instansi yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan, pihaknya akan memberikan sanksi administratif dari teguran hingga penurunan produksi. Tapi hal tersebut harus diawali dengan audit akuntan publik.